Mantan suaminya sempat diisukan adu jotos dengan Salim Nauderer, Rahel Feenya beri klarifikasi. Beberkan fakta sebenarnya, beberapa waktu lalu, kabar tak menyenangkan datang dari Rahel Feenya. Pasalnya, baru-baru ini beredar kabar bahwa mantan suaminya terlibat konflik dengan sang kekasih, Salim Nauderer. Niko Al-Hakim dikabarkan terlibat adu jotos dengan Salim Nauderer saat Rahel Feenya tengah berlibur. Tak ingin kabar tersebut semakin melebar, Rahel Feenya akhirnya buka suara. Dalam sebuah instastory, ibu dua anak itu memberikan penjelasan terkait kabar miring yang menyeret nama mantan suami dan kekasihnya itu. Selebgram dengan 6 juta followers itu menjelaskan jika hubungannya dengan Salim Nauderer maupun Okin baik-baik saja. Rahel Feenya juga menepis kabar perihal Salim Nauderer yang cemburu karena dirinya bertemu dengan Okin. Hai guys, seperti yang pernah ku bilang di videoku dulu, Aku gak mungkin menjalin hubungan sama seseorang yang gak bisa menerima kalau aku harus komunikasi dan ketemu sama ayah anak-anak tulis Rahel Feenya, dilansir Tribun Style dari Instagramnya pada Kamis, tanggal 30 September 2021. Secara terang-terangan, Rahel menyebut sering pergi bersama Okin dan anak-anak. Dan aku sering kok pergi berempat. Bahkan kalau anak-anak telepon suruh aku ke tempat ayahnya saat mereka nyariin aku, aku langsung ke sana, imbuhnya. Rahel berharap jika warganet tak mudah termakan hoax yang menyebut hubungannya dengan mantan suami tidak terjalin dengan baik. Momen berempat tuh sering sekali. Semoga kalian gak termakan hoax. Anak-anak selalu menjadi yang utama. Kalian gak perlu khawatir ini itu, harap Rahel Feenya. Menutup klarifikasinya itu, Rahel menyebut jika ia dan Okin berusaha memberikan kasih sayang yang lebih untuk kedua anak mereka, Sabiru dan Chava. Mereka ada di tempat terbaik yaitu dikelilingi orang tersayang dan tidak kurang sedikit pun kasih sayang. Terima kasih, jelas Rahel Feenya dengan menambahkan emoji love. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!